Tau gak guys, ternyata kamu bisa masak gak cuma pake kompor aja loh. Nah, cara-cara masak ini bisa dibilang gokil dan greget banget. Makanya kamu harus tau nih, cara-cara memasak yang gokil abis. Sebelum kita lanjutkan, tekan tombol subscribe dulu dong bagi yang belum, biar kamu gak ketinggalan video terbaru The Shiny Peanut. Menggunakan Pasir Panas Sigi Raven merupakan seorang juru masak di Islandia nih guys. Ia mengubur adonan roti yang akan dipanggang oleh panas alami yang berasal dari suhu panas lahar gunung berapi. Ternyata cara ini dimulai dari neneknya terdahulu. Caranya mudah sih, tapi lingkungannya cukup ekstrim. Dengan memasukkan adonan ke dalam panci, lalu tutup, kubur di bawah pasir panas, tinggalkan selama 24 jam dan roti akan matang. Roti yang telah matang katanya enak banget nih guys. Bahkan para wisatawan yang datang gak ketinggalan mencoba roti ini. Memanggang Roti Pakai Setrika Ada cara memanggang yang mudah banget dan bisa kamu lakukan sendiri saat di rumah, di kantor, atau lagi di penginapan nih guys. Seperti yang dilakukan pria ini, dia memanggang roti pakai setrikaan loh guys. Nah caranya, ambil aluminium foil secukupnya, lalu taruh roti di atasnya. Masukkan keju, tumpuk kedua roti, dan balut dengan aluminium foil. Setelah itu, setrikaan yang udah panas, tiban di atas roti yang sudah dibalut aluminium foil, tunggu 30 detik, dan foil lah. Roti panggangmu udah jadi nih guys. Mudah dan cepat kan? Memanggang Menggunakan Parabola Cara memasak satu ini membutuhkan piringan parabola yang menggunakan energi matahari guys. Anehnya, piringan ini bisa menghasilkan suhu yang panas banget, makanya bisa masak lebih cepat dengan ini. Kamu butuh jaring besi sebagai penyanggah penggorenganmu nih guys. Sekitar 30 menit, daging yang kamu masak bisa matang. Dan hati-hati ya gosong, karena ini panas banget. Menggunakan Lava Pakai lava buat masak, ini baru greget. Cara ini dilakukan oleh dua orang Inggris yang berkolaborasi dengan Robert loh guys. Proyek ini disebut sebagai proyek lava, yaitu membuat tiruan lava. Lava ini merupakan hasil cairan logam gunung yang dipanaskan dengan suhu hingga 1000 derajat Celsius loh guys. Dengan panas ini, mereka mencoba memasak daging di atasnya. Matang sih, tapi rasanya apa masih enak ya? Sama nih, kayak orang ini yang berasal dari Amerika, memanggang marshmallow di mulut lahar gunung berapi. Dan katanya memanggang di sini membuat makanan jadi enak banget. Kayaknya cara ini gak cuma manggang makanannya aja ya guys, orangnya juga bisa kepanggang. Memanggang kue di dashboard mobil Kamu tau gak guys, kalau mobil bisa digunakan sebagai oven untuk memanggang kue loh? Heee, kok bisa? Tapi harus cuacanya panas dan pada siang hari ya guys. Salah satunya kayak kue ini. Pas lagi cuaca panas-panasnya, letakkan nampan yang berisikan kue untuk dipanggang di dashboard mobilmu. Nah, ditinggal beberapa lama kue ini udah matang. Ada-ada aja ya. Di dalam mesin mobil Kalau tadi kan di dashboard mobil, sekarang di mesin mobil nih guys. Nah, caranya juga mudah banget. Bungkus makanan yang ingin kamu masak, lalu letakkan di bagian mesin yang paling panas di kabin mesin, atau bisa juga dengan penggorengan. Silahkan kamu kendarai mobilmu kemana aja, dan ketika sampai, masakanmu udah siap untuk disantap. Mau coba cara ini? Oh, nice! Menggunakan timah panas Cara ini menjadi bahan eksperimen oleh seorang vlogger, The Backyard Scientist. Ia memanaskan timah, lalu mengguyurkan timah tadi ke daging. Seperti yang kamu lihat, timah panas ini gak menempel pada daging, dan daging hanya setengah matang. Dia juga memanaskan timah di penggorengan dan menjadikan minyak untuk menggoreng daging. Waduh, hasilnya daging matang sih, dan gak ada timah yang menempel. Tapi tetap aja, daging ini gak bisa dimakan ya guys. Gimana dengan cara masak tadi? Menurut kamu yang mana yang paling gereget? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Arigatou gozaimasu! Terima kasih sudah menonton!